Terima kasih. Jadi yang berhak mecat apa kagaknya lo tuh? Weh, berarti gak lo? Tapi saya betul-betul takut, Pak Haji. Gak mungkin. Takut apa siapa sih? Hah? Siapa yang begitu susah lo? Gue tahu. Gara-gara anaknya bini gue kan? Iya kan? Ya, ya, ya. Kalau soal itu, lo tenang aja. Lo serahin semuanya sama gue. Lo lihat nih. Tora! Jangan baju. Paji, jangan baju. Saya mohon. Saya gak mau ketemu. Saya takut. Jangan baju. Bus? 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 Dimana kamu? Bus? Loh, Zim? Bus? Pus, kamu kok bisa basah kuyup begini sih? Kamu pasti lover ya? Kamu belum makan kan? Ini yang aku cari nih. Terima kasih. 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 yang sakit, Pak Haji. Aduh, mata kaki gue ini kena. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh. Maaf, Haji, maaf. Maafin saya. Lu yakin ini bisa, nih? Insya Allah. Aduh, aduh. Aduh. Uh. Maaf. Sekarang. Sekarang bagaimana rasanya? Coba. Gimana? Apa sekarang lebih baik? Itu bisa bergerak, nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, saya teruskan kerjaan saya dulu, Pak Haji. Iya, iya. Benar juga katanya. Dasar perempuan gajet. Emang-emang gegatelan tuh perempuan tuh? Tuh sih, bukan gegatelan laginya. Emang dasar tuh perempuan pengen ngerebut babi dari tangan unyak? Buktinya dia pake menjit-menjit babi segala. Hah, dipikir babi tuh apa ya? Bukan lelaki, apa? Bener. Bener omangan lo. Ini udah gak bisa lagi dibiarin. Bisa-bisa. Kalau gue diem aja. Babi lo butuh gerpikiran. Hah? Lo bakal punya nyak baru di sini. Mau lo. Eh, gak bisa deh kalau begitu. Kita kudu cepat nyingkirin tuh perempuan dari rumah ninya. Tunggu dulu ya. Tunggu perempuan gata. Aduh, ntar gue nyenggarukin loh. Bodoh, bodoh, bodoh dah. Terserah abang aja. Astagfirullahaladzim, Roraton. Istifa dong lo. Lo jangan berburuk sangka gitu. Hah? Umumkan lo tuh kagak dijun turung hanya. Ngerti gak sih lo? Ayah gak buruk sangka abang. Tuh. Anak abang si Rosa dianya ngeliat pake biji matenya. Itu perempuan lagi asik mijitin abang. Sekarang ayah mau tanya sama abang. Tuh perempuan tau gak sih? Kalau ayah ini bini abang. Abang tuh laki ayah. Enak aja main mijit-mijit aja. Eh resmi nih bang resmi. Sah ada surat-suratnya. Dia tuh mijitin gue. Gak macem-macem. Dia mijitin lagi gue keseliu. Paling amal juga cuma mau ngelabak doang. Hei. Kalau emang kaki babi keseliu. Kenapa juga babi kagak pulang ke rumah sih? Kenapa babi mau dipijitin sama tuh perempuan gatel? Ya Allah. Maksud hamba bukan begitu. Hamba minta maaf ya Allah. Tadi hamba telah menimbulkan fitnah. Astagfirullahaladzim. Mau lu berdua apa sih? Mau kita berdua? Babe usir tuh perempuan dari rumah ini. Bener tuh anak abang ngomong. Dari dulu ayah sama si Rosa udah kagak setuju. Usah pake pembantu lagi. Tapi. Gak usah pake tapi-tapi. Dasar. Kalau emang abang sayang sama ayah. Abang masih cinta sama ayah. Sebagai bini abang yang sah. Abang usir tuh perempuan. Kagak bisa. Gue butuh dia buat bantuan gue di kebon. Hah? Cuman dia yang kedukung usaha gue. Lu kagak kedukung. Lu malah ngepelein. Itu kan usaha turun menurut gue. Dari engkong babi gue. Ya Allah. Bagaimana ini? Bantu hamba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Hamba tidak ingin terjadi fitnah. Hamba tidak ingin rumah tangga Pak Haji menjadi berantakan gara-gara hamba. Pak Haji. Iya, gue ngerti. Lu gak enak-menak bintu gue kan? Lu gak usah khawatir deh. Gue gak bakal keluarin lu. Saya gak mau jadi begini terus. Saya gak enak. Saya takut fitnah ini jadi... Jadi membuat nama Pak Haji jadi jelek. Ya terus mau lu gimana? Hah? Saya gak mau Pak Haji dan istri jadi ribut. Saya juga gak mau Pak Haji. Ya, ya. Gue ini butuh lu. Gue butuh bantuan lu. Gue ngomong bener ini. Lu lihat aja sekarang kebon gue. Semuanya jadi teratur. Ini kan bukti kalau gue memang butuh bantuan lu di kebon. Sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja deh. Semalam juga. Gue jadi pikiran nih. Saya jalan keluarnya. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Haji? Eh, ya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Semoga semuanya jadi lebih baik. Berterima kasih jangan sama gue. Semua karena Allah. Jadi di jalan keluarnya. Ngerti lo? Terima kasih jangan sama gue. Bang. Ayah mau nanya nih sebenarnya. Nih sebenarnya ayah apaan? Hah? Abang laki ayah bukan? Kenapa abang pikirin tuh perempuan? Abang pikirin pondok bakal tuh perempuan. Sementara nih, ayah bini abang udah puluhan tahun abang kalirin. Gak pernah abang pikirin ayah. Udah deh, Tun. Gue kamu ribut. Eh, yang penting kan semua apa yang lo mau gue udah penuhin. Hah? Iya, ya udah gak tinggal satu rumah lagi kan, Melo? Emang bener? Kita semua tahu dia kagak tinggal saatep lagi sama kita. Tapi man dia masih tinggal di kebon. Masih yang deket di sini. Bisa aja abang bikin macem-macem sama dia. Ya Allah. Gue nih haji. Mana mungkin gue macem-macem sama dia? Lu percaya gue dong? Bisa aja ya memang. Kalau kata-katanya bisa aja ngomongnya gini-gini. Haji segala macem. Dasar emang demen. Demen kali ini matuh perempuan. Demen. Gue gak mungkin demen-demen dia. Dia tuh gulang setiap anak gue sendiri. Ngerti ya lo? Eh, eh. Emang ya? Pokoknya gini. Ayah udah gak demen. Apa-apa, Anji lo? Ayah gak mau. Dia ada di lingkungan kita. Ini di dalam kehidupan kita. Kak gak mau. Kalau abang Kak gak mau usir dia. Ayah buktiin. Ayahnya usirin dari sini. Mau tahu? Hah? Mau lihat? Tuh, tunggu dulu. Apa-apa, Anji lo? Puluhan tahun kita kawin. Giliran usaha gue mundur. Bukan ngebantuin. Langsung gue jual. Lo kini kakek moyang gue kagak mati-mati ya? Gak gedein tuh usaha? Hah? Kaur aja lo. Dasar emang buat sialan. Gara-gara dia, ayah jadi begini. Ayah gak mau tahu. Mulai sekarang ayah mesti atur rencana untuk usir dia. Lu tunggu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melimpahkan rizkinya pada Bapak. Sampai-sampai. Kalau begitu, saya langsung permisi dulu. Mau membawa bibit kembang ini kantor. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Haji. Itu tadi pembeli ya? Iya Pak Haji. Maaf tadi saya terpaksa menjual bibit kembangnya ke dia. Karena dia bilang dia sedang buru-buru. Ini kebun kan gue diserahin mail lo. Maka minta maaf sekali. Ayahan deh nih. Nah, nih. Sepertiga buat lo ya. Sepertiga buat gue. Yang sepertiga lagi. Buat modal usaha kita. Tapi. Tapi ini terlalu banyak Pak Haji. Udah dah. Gue balik dulu. Laper gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robi. Terima kasih atas rizkimu. Mudah-mudahan usaha Pak Haji makin maju. Dan saya akan menyisihkan rizki ini untuk kaum duafa. Mudah-mudahan sumbangan ini bisa berguna bagi Ayah Sang ini. Terima kasih Bu Ayah. Ya, sumbangan ini sangatlah berarti buat kami di Pantai Asuhan ini. Sama-sama Bu. Kalau boleh saya tahu, usaha Bu Ayah ini apa? Alhamdulillah sekarang saya sedang bekerja membantu mengurus kebun Pak Haji Wahid. Dan justru sumbangan ini amanah dari Pak Haji Wahid. Bukan dari dana saya pribadi. Ya, semoga aman ibadah ini diterima oleh Allah SWT. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ya, iya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih atas doanya ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Nah, Be. Be. Kok pendapatan kita cuma segini, Be? Kalau dihitung-hitung, pembukuan ini sama jumlah bibit yang kejual kagak cocok. Ya kan, Mbak Be kerja agak sendirian. Jadi pantas dong sisanya Mbak Be kasih siaya. Hah? Bonus? Mbak Be kasih dia bonus sepertiga dari pendapatan kita, Be. Banyak banget. Eh, eh, eh. Apaan tuh? Apaan tuh? Cepat, lihat, 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 lihat. Tuh, lihat aja. Maksud apa, Napan? Ngapain kasih dia sampai sepertiga dari pendapatan kita? Dia kan bukan siapa-siapa, Bang. Dia itu cuma pembantu. Eh. Masa tahu aja ya. Yang ngurusin itu bibit dia. Yang ngelakuinnya dia. Ya, ya pantas dong kalau gue kasih bonus lebih buat dia. Itu sih bukan lebih, tapi berlebihan. Maksud Abang bagaimana sih? Gila. Gila kan itu, Bang. Hah? Hah? Gila nggak tuh dia? Maksudnya, jangan sampai itu perempuan kampungan itu ngedunin kita, Nya. Kalau gimana? Kita harus cipat-cipat bertindak. Bucana kita, harus segera kita jalanin. Ayonya. Pinter juga, Lu. Ini anak capek dulu, Nya. Maksudnya, Lu. Gue tuh suruh mata-matain pembantu itu. Iya, Bang. Nyai tuh pengen tahu. Sebenernya gimana sih asal-usul itu pembantu? Oh, enggak. Emangnya gue detektif apaan? Pake mata-matain pembantu. Yaelah, Bang. Ini kan demi calon mertua Abang juga. Calon mertua sih calon mertua. Ini namanya ngurusin urusan orang. Gue paling nggak demen ngurusin urusan orang. Yaudah. Kalau emang Abang nggak demen, detik ini juga kita putus. Eh, Lu kok kayak gitu sih? Ya, abis. Abang ngomongnya pake nggak demen segala sih. Kalau emang Abang nggak demen ngebantuinnya Aye, berarti Abang juga nggak demen sama Aye, Bang. Siapa yang bilang gue nggak seneng sama lu? Gue cinta mati sama lu, lu tahu nggak? Masa lu baru gini aja, lu mutusin gue sih? Bodok. Pokoknya detik ini juga kita putus. Iya, iya. Gue bantuinya lu deh. Bener nih, Bang? Bener. Lu kagak percaya amat sih sama gue. Jangan ngarang lu ah. Masa pemandu gue kayak begitu, lu bilang nggak beres. Ya ilah, Mbak, B. Kok dibeliin sama Aye kok nggak percaya amat sih, B? Percaya deh sama Aye, kalau dia tuh seorang pelacur, B. Ngawur lu. Seset deh, Mbak, B. Nggak percaya amat sih sama Aye. Eh, omongan lu bisa dipertanggung jawabin nggak nih? Sumpah, B. Demi Allah, B. Eh, lucut bobaan sama Allah, ya? Kalau kagak bener, ya nyaho lu. Sekali lagi, B. Demi Allah, B. Aye nggak bohongin, Mbak, B. Kalau saran Aye sih, B. Lebih baik, Mbak B usir aja dia. Daripada nanti jadi nimbulin Aib. Aib gimana maksud lu? Iya, apa kata orang nanti, B. Seorang pengusaha, Haji Wahid, mempekerjakan seorang pelacur. Eh, orang nggak mungkin ngomong begitu soal gue ngerti. Ngomongan orang kan nggak bisa dibendung, B. Namanya juga gosip. Kalau gosip, yang mengalir ya... Yang mengalir aja, B. Masa sih, kerempuan kayak dia jadi pelacur? Kanu dia memang pelacur. Terus dia buka praktek lagi untuk meni. Wah... Kamu kayak gitu sih... Pasti kukusir dia. Wah... Mereka nggak bisa bingung ya? Mereka tidak bisa bingung ya? Mereka harus bingung ya. Mereka harus bingung ya. Mereka harus bingung ya. Lancarkanlah usaha orang yang telah menolongku ya Allah Tumpahkanlah rahmatmu Supaya usahanya bertambah maju Aku kagak kedengaran apa ini Mana sih ayah Jangan-jangan dia mau pelacur lagi Terus sekarang lagi keluar nyari pelanggan kan Sudah apaan sih Dini Kok bikin mata ku tambang atuk sih Sampai jumpa Tolong Siapa kamu? Wahid Kamu orang baik Kamu telah mempercaya orang dengan tulus dan ikhlas Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Aku adalah kamu Kamu adalah aku Aku tidak mengerti ucapanmu Beri aku setetes air Tolong 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 Kisanak Kisanak Tunggu Kisanak 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 Kenapa aku tidak tidur di bawah mimbar Semalam aku ke pondokan di kebon Aku kenapa sekarang aku ga di sini Abang, 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 jangan kau orang begon dong, abang. Hei. Bangun, sadar. Ayah mau nanya, abang dari tadi kemana? Be, nyaut Be. Gak ajak ngomong, kok diem aja sih Be, kayak orang miring. Bang, bang, hei. Hei, 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 hei. Nyak, Mbak Be kenapa sih nyak ajak ngomong gak nyaut-nyaut dari tadi? Emang nih, nyak juga bingung nih. Udah pergi tadi gak ngomong-ngomong, sekarang pulang-pulang begini mau pingsan. Hah? Ayo panggil ambulan nih. Abang? Wah, nyak. Jangan-jangan Babe kena guna-guna dari yayahnya. Kalo itu sih kayaknya kagak. Ini Babe lu emang cape dia ya, cape. Banda kagak, duit kagak punya. Eh, nyak jangan kira nyak. Namanya juga perempuan gak bener. Segala cara pasti bakalan dihalalin buat ngedapetin laki orang. Termasuk pake cara guna-gunanya. Mungkin kan? Ya Allah, hamba tahu hamba bersalah. Maafkanlah hambamu ini ya Allah. Karena telah tidak mempercayai yayah. Dan hamba berterima kasih atas peringatan yang telah kau berikan kepada hambamu ini ya Allah. Hamba berjanji. Tidak akan mengetahkannya kepada siapapun. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji masih mau menerima saya. Walaupun saya bekas seorang pelajur. Ya, ya. Allah aja masih menerima tobat umatnya. Masa aku gak mau sih. Ngebantuin orang yang mau tobat. Yang penting, lu tobatnya jangan setengah-setengah. Lu harus sungguh-sungguh. Itu dia Pak Haji. Kadang-kadang saya sering balik bertanya. Apakah saya pantas untuk bertobat atau enggak? Gini deh. Coba lu ucapin dua kalimat sadat. Sekarang lu ucapin saya ini lagi. Tapi sama perasaan lu. Asyadu'allah ilaha illallah. Wa asyadu'allah muhammada rasulullah. Lulang sekali lagi. Asyadu'allah ilaha illallah. Wa asyadu'allah muhammada rasulullah. Oh. Tuh kan bang. Tuh kan bang. Dugaan ayah gak salah. Babe pasti udah diguna-guna mentuh perempuan. Masa sih? Abang liat dong. Masa babe sampe mangkut-mangkut kayak orang diiknotis gitu. Ya juga ya. Perempuan tuh ngebacain apa ke babe lu ya? Apalagi cobain dibaca kalo bukan mantra guna-guna. Uh. Gawat nih. Kita harus cepet-cepet bilangin enak bang. Yuk. Asyadu'allah ilaha illallah. Wa asyadu'allah muhammada rasulullah. Sekarang gimana perasaan lu? Jauh lebih tenang Pak Haji. Jauh lebih tenang. Sekarang gue yang mau balik nanya sama lu. Menurut lu pantas gak sih kalo lu tuh betobat? Pantes atau enggaknya. Hanya Allah yang menentukan Pak Haji. Saya hanya bisa menjalankan ibadah dalam pertobatan ini. Alhamdulillah. Bener-bener kurang ajar tuh perempuan. Kelakuannya udah kelewatan nih ya. Iya nyak. Kalo kate aja sih lebih baik kita bertindak sekarang nyak. Daripada terlambat nyak. Kita yang kudungasih pelajaran sama perempuan nyak. Hmm. Gak bisa ditunda lagi. Sekarang juga kita musti usir dia dari sini. Yah. Kalo diselesai nyiram mesin airnya matiin ya. Iya Pak Haji. Gua mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaya. Apa sih tuh? Untuk aku? Iya. Iya. Lihat-lihat. Katanya untuk aku gimana sih kakak. Apa sih aku sih? Emang kebangetan kurang ajar nih perempuan nih. Berani dia peluk-peluk kayu. Masya Allah. Lihat. Lihat tuh. Kurang ajar. Bener-bener. Bener-bener bikin sial. Sekarang semuanya udah jelas Mak. Kita harus cepet-cepet usir dia. Emang. Emang. Iya nyak. Kita bikin perempuan gatel tuh mampus aja nyak. Tunggu kayaknya. Tunggu kayaknya. Bagus-bagus tuh. Nyak. Nyak nyak nyak. Lihat nyak. Nyak. Eh eh. Eh perempuan nekat. Ngapain lu masih dikepun laki gue? Hah? Pergi loh. Pergi gak lu? Hah? Pergi gak lu kurang ajar? Ngapain lu masih di sini? Sebelumnya. Kesabaran gue abis gue panggilin Hansi menangkep lu. Lu mau pergi gak dari sini? Pergi gak lu? Tapi saya. Tapi tapi. Apa lu? Apa tapi saya? Buat lu. Buat itu ya. Buat itu ya. Apa? Lu siapet lu. Berani ngebantah omongan gue. Lu mau pergi gak? Pergi. Lu bersunder-sunderlan lu dikepun laki gue lu. Pergi gak? Pergi gak? Ya Allah muni mereka ya Allah. Pergi gak? Eh. Jangan sampai air mata lu jatuh ya di tanah babi gue. Astagfirullahaladzim. Lu dengerin baik-baik ya. Pasang kuping lu ya. Mulai detik ini. Lu gue pecat dari kepon laki gue. Satu lagi gue minta sama lu. Lu jangan coba-coba guna-gunain laki gue. Laki gue kakak demen sama lu. Tau gak? Kakak demen dia. Lu jelek. Sungguh. Sungguh saya gak pernah mengguna-guna Pak Haji. Boang lu. Boang lu. Pak kaki lepau. Pak kaki lepau. Pak kaki lepau. Pak kaki. Jadi lu ngusir siaya berdua tanpa izin gue? Hah? Udah bagus cuman ayah usir abang sayang. Abang tau gak sih? Sadar gak sih abang? Abang tuh diguna-guna sama dia. Dipelet. Ngomong kosong. Buktinya mana gue udah gunain? Mana gue udah pelet? Ngaco aja lu ngomong. Bukan begitu Be. Kemarin malem Babe kan kagak pulang. Terus begitu Babe pulang, Babe bengong aja seharian. Kita pikir Babe kena guna-guna dari dia Be. Gak ada gunainya gue ngomong sama lu berdua deh. Percume. Gue ngomong apa juga lu gak bakal dengerin? Lu cuman bilang bahwa gue tuh tetep macem-macem sama siaya. Capek gue ngomong begitu terus sama lu. Eh abang, jangan cuman ngomel aja bisanya ya. Tadi waktu abang baru pergi, siaya datuk kucuk 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 sama lelaki muda. Terus dia pelok-pelokan di kebun. Kalau ayah gak dateng, ayah gak liat. Bisa jadi dia berbuat yang gak-enggak disana. Bagaimana coba? Bisa sial kita. Iya bener Be. Bikin sial aja di perkebunan kita. Hah? Pacarnya? Iya? Babe masih kagak tau sih dia pacaran sama anak laki-laki. Muda Be. Apa yang lu maksud tuh pacar siaya yang pake kos hitam? Iya. Itu bukan pacarnya siaya. Itu adanya siaya. Lah. Kok Mbak Be tau? Ya tadi gue ketemu medya di warung. Gue sempet ngobrol medya. Dia tuh baru dateng dari kampung. Jadi kalo dipeluk-pelukan tuh gue pantes. Udah lama gak ketemu. Pokoknya gue gak mau tau. Besok lu berdua kudu ikut gue jemput siaya. Dan lu harus minta maaf sama dia. Tak gak mau Be. Kita kan jauh lebih mulia daripada dia. Mulia? Apa yang mulia? Eh biar lu tau ya. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Bukan yang lu anggap kaya atau yang lu anggap cakep kayak lu. Bukan. Jadi. Biar kata dia pembantu. Kalo lu punya salah berdua. Lu pantas minta maaf sama dia. Berarti lu? Gue gak mau tau. Besok lu mesti ikut gue. Dan lu harus minta maaf sama dia. Bukan tumpang bola着ara datum. Kena ngomong-kira ada sembanggan. Seben Èh. Merikan aku. stability dayammu. terlambut kalau tidak ada diri... Orang gainsai aku. Ehm Gaya. Ini gua babi ini gua. Bu, Haji Nurratun. Tak, Tunggu 1968. Tunggu Maurice. Olay. Neng, maafin ibu ya Neng ya. Saya juga minta maaf Bu Ahid. Pilihan lu sekarang. Yoya, nggak usah minta maaf Yoya. Sama-sama. Semuanya biris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi kumpul nih. Kebetulan ada Pak Haji. Apaan nih? Ini lho Pak, anak-anak Panti Asuhan mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang selama ini telah membantu kami. Untuk itu kami datang untuk mengundang Bapak di acara pementasan rehatan anak-anak Panti Asuhan, Pak. Rasanya gue nggak pernah nyumbang Panti Asuhan nih. Maaf Pak, waktu itu Bu Yaya pernah datang untuk menyumbang atas nama Bapak kepada Panti Asuhan kami. Betul ya. Saya, saya minta maaf Pak Haji. Waktu itu saya menyumbang atas nama usaha Pak Haji. Saya minta maaf. Yaya, lu tuh betul-betul pembantu yang dimuliakan Allah. Maaf Pak. Kalau begitu saya mau permisi dulu. Maaf ini undangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam. Ini nih. Ini nih. Ini adiknya Yaya. Iya Bu Wahid. Dia adik saya. Dia baru datang dari kampung. Dan dia mau kerja di Brunei. Makanya dia mau pamitan sama saya ya. Oh. Aha. - Buddhistite. Oh. Tu Какいました? No. Oh. 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 Mama. Oh. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton